Selamat datang di pemrograman NIRGAPEL Minggu ke-10 Materi hari ini adalah tentang Custom Local Database Nah, materi sebelumnya kita fokus bagaimana caranya membaca data JSON yang sumbernya dari eksternal jadi file JSON-nya atau format JSON-nya sudah ada, kemudian kita berlatih menerjemahkan atau mengkonversi data JSON tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk aplikasi kita misalkan kita convert menjadi re-list, lalu kita tampilkan ke dalam list, dan seterusnya Nah, pada tutorial ini kita akan mencoba membuat JSON kita sendiri menggunakan database lokal kita sendiri kemudian kita coba terjemahkan atau kita tangkap melalui aplikasi Android kita Nah, jadi tutorial hari ini kita bagi menjadi tiga bagian ya, jadi bagian yang pertama adalah nanti disini kita akan men-setup local web service oke local web service ini yang bertanggung jawab untuk menghasilkan JSON ya, yang kemudian akan dikonsumsi oleh smartphone atau Android Anda kemudian tutorial yang kedua adalah kita mencoba untuk men-setup database ya, disini kita akan menggunakan MySQL oke kemudian yang terakhir bagian paling akhir adalah kita akan coba menggunakan atau men-terjemahkan JSON tersebut melalui Android kita oke tutorial yang pertama adalah men-setup local web service oke pertama-tama Anda perlu software atau tools bantuan disini kita menggunakan XAMPP ya ini adalah software yang dipakai untuk memasang web server Apache ke dalam komputer Anda ya, biasanya secara default folder-nya adalah C.2 ya XAMPP folder HDDocs nah, disini Anda langsung aja bikin subfolder di dalam HDDocs misalkan diberi nama store oke kita akan coba lakukan itu jadi Anda masuk ke C XAMPP HDDocs sini kita akan bikin sebuah subfolder namanya store oke nah selanjutnya di dalam folder store ini kita akan membuat sebuah PHP ya kita akan menggunakan web service yang ditenagai oleh PHP sehingga nanti JSON kita atau Android kita akan akses halaman PHP ini yang kemudian PHP nya akan menghasilkan data berubah JSON oke nah disini Anda perlu text editor seperti sublime notepad visual studio code atau yang lain-lain ya jadi silahkan nah saya akan menggunakan sublime saya akan bikin file baru file new file saya simpan ke dalam folder store ini dia lalu saya beri nama add product dot php oke add product dot php save oke seperti biasa ini adalah halaman PHP saya akan buka dan tutup seperti ini nah kemudian yang kita lakukan adalah kita mau menangkap kiriman dari Android nya kita mau menangkap kiriman dari Android lalu kita akan do something buat add product php dipakai untuk menambahkan data ke dalam database artinya file php ini menerima data dari klien dari Android anda kita akan menggunakan post metode paling mudah untuk menangkap data yang semestinya sudah pernah anda dapatkan di materi pemrogram web oke ada 3 data yang mau kita tangkap nama deskripsi dan harga oke dollar name dollar post name dollar description dollar post oke kemudian terakhir adalah harga dollar post price oke 3 data ini dikirimkan melalui post lalu kita tampung ke dalam masing-masing variable dengan nama yang sama selanjutnya kita akan menggunakan mysqli ini adalah script bagian ini adalah script untuk connect ke database mysqli ya perhatikan root ini adalah username-nya mysql adalah password-nya sedangkan nama database-nya adalah store db atau toys db oke nah ini mungkin settingan ini berbeda dengan punya anda oke langsung aja kita mau bikin koneksi ke database dollar c sama dengan new mysqli localhost kemudian root di komputer saya tidak menggunakan password untuk root-nya jadi saya kosongkan kemudian kita punya database namanya toys db nanti akan kita buat sementara belum punya sementara ditulis dulu aja toys db oke selanjutnya setelah terkoneksi maksud saya setelah itu kita akan cek apakah ada error pada saat ini dikonekkan gampang kali if dollar c mana connect erno konek erno ini akan mengembalikan suatu konstanta apabila ada kesalahan terjadi ya di koneksi ini nah kita akan coba meng-echo kalau memang ada yang salah error kita akan coba meng-echo ke layar seperti ini teman-teman nah kalau tidak error maka dollar c nya bisa dipakai untuk melakukan query query insert lah query delete update dan selanjutnya oke jadi dollar c nya ini mungkin saya akan kasih daya lebih lebih bagus ya jadi kalau ada error kita tidak perlu menjalankan program di bawah nah selanjutnya saya akan membuat query insert ya insert itu nama tabelnya adalah tabel product value yang mau diinsertkan meliputi nama description dan price ya nama description dan price tabel product saya sendiri akan memiliki primary key integer dan sifatnya auto increment sehingga di bagian id yang awal auto increment ini saya sengaja kosongin aja biarin aja kemudian dollar name dollar description dan price oke kalau anda amati yang price tidak memiliki petik ya petik pengapit dikarenakan untuk yang price tipe data yang tersimpan di tata base adalah double sedangkan name dan description menggunakan varchar sehingga kita perlu menambahkan yang namanya single quote atau double quote disini oke selanjutnya kita akan menjalankan query ini menggunakan dollar c seperti ini kemudian kita jalankan query dalam kurung dollar sql perintah dollar query sorry perintah query ini akan menghasilkan boolean apakah true atau false jadi kalau ini sukses alias querynya true maka datanya terinsert namun jika tidak sukses maka ada sesuatu yang salah entah salah di koneksi database-nya atau salah di query-nya oke nah apapun itu kita mau nampilkan informasi tersebut ke dalam bentuk json sehingga akan ditangkap oleh android kita kemudian kita terjemahkan nah untuk menampilkan ke dalam bentuk data json anda perlu menciptakan array ya array disini saya mau bikin array satu dimensi ya yakni indeksnya namanya hasil success oke namun yang gagal hasil gagal oke jadi kalau query-nya insert-nya sukses maka saya siapin sebuah array satu dimensi yang nomor indeksnya adalah hasil dan tulisannya sukses kalau gagal ya tulisannya gagal simple itu aja ingat ya karena ini insert tidak ada data yang diselect tidak ada data yang mau diambil diolah tidak ada kita hanya simple aja menunjukkan ke android users either sql-nya sukses atau tidak langkah terakhir disini adalah meng-eco json encode dalam kurung arr si array-nya dan jangan lupa koneksinya di-close kalau sudah nah json encode ini akan meng-conversi array yang anda punya menjadi format json oke oke saatnya kita akan tes dulu anda buka chrome lalu akses lokal kita store at product dot php oke nah disini anda bisa dapatkan informasi bahwa ternyata namenya undefined description-nya undefined price-nya undefined dan tentu saja tos dp tidak dikenali ya nah kita akan perbaiki ini atau kita akan lihat tutorial selanjutnya agar ini bisa berjalan dengan baik selamat menikmati